Intro Untuk meringankan beban korban konflik di Gaza, Palestina, Badan Amil Zakat Nasional Baznas RI menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 12 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Ketua Baznas RI Prof. Dr. K. H. J. Nur Ahmad M.A. ketika melakukan konferensi pers di Jakarta pada Senin 30 Oktober 2023. Perangan yang terjadi di Timur Tengah, Palestina, dan Israel telah memakan korban dan peperangan yang tidak seimbang sehingga begitu banyak korban dari bangsa Palestina, khususnya Gaza, yang begitu masif. Maka dari itu, Basnas, insya Allah, kita akan melanjutkan bantuan kemanusiaan dari apa yang sudah kita lakukan dengan menetapkan target minimal kita akan membantu 12 miliar untuk Gaza ataupun untuk Palestina. Nanti kita akan salurkan melalui 3 saluran yaitu yang saluran pertama melalui Kementerian Luar Negeri seperti bagaimana imbuan dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang kedua, melalui jaringan kita di Mesir karena Rafa sudah dibuka dan kita punya jaringan bantuan untuk Timur Tengah di Mesir khususnya untuk Palestina biasanya kita juga menggunakan jaringan-jaringan Mesir dan kemudian yang ketiga adalah jaringan kita yang ada di Yordania. Barang-barang apa yang dibutuhkan? Obat-obatan, makanan pokok, selimut, kemudian solar cell karena sangat dibutuhkan dan terutama sekali adalah untuk makanan bayi dan ibu-ibu. Dari Jakarta, Tim Liputan TV MUI melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di Kementerian Luar Negeri